Sebagai bentuk rasa syukur, warga di Pare-Pare, Sulawesi Selatan mengikuti lomba tangkap bebek di laut, pemirsa. Kegiatan yang juga masuk sebagai agenda wisata tahunan ini diikuti semua kalangan. Kuluhan orang beranung cepat menangkap bebek yang dilepas panitia ke sungai yang melintasi kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan ini. Agar bebek tertangkap, para peserta bahkan harus berenang hingga ke tengah sungai. Sayangnya kebanyakan peserta tidak mengenakan pelampung atau alat keselamatan. Sementara itu, bebek yang berhasil didapat jadi hak milik peserta. Biasanya bebek diolah jadi masakan paleko yang merupakan hidangan khas suku Bugis. Ya lumayan seru karena ada yang tancor, ada yang dalam, jadi kebetulan dijepat, itunya dibajarin pantas. Jadi, kebetulan ada di sebelah sini, ditangkap kekuat. Tadi ada keselitan Pak, untuk tangkap bebeknya. Untuk bagi saya tidak diselitan, karena tadi dijepat di depan saya. Pasti depan. Berapa Pak ditangkap? Oh dua. Kegiatan yang diikuti anak-anak, remaja hingga dewasa ini adalah bagian dari festival Salo Karajai, yang merupakan agenda tahunan kota pare-pare untuk menarik minat wisatawan. Romba tangkap petik ini sebenarnya adalah bentuk rasa syukur, dan rasa terima kasih kami kepada masyarakat di sekitar lokasi event Tonrang Riverside, dan kita ketahui bersama bahwa bebek adalah salah satu menu makanan khusus bagi masyarakat Bugis Makassar. Di sisi lain, lomba semacam ini harusnya diikuti pula dengan penerapan keselamatan, seperti penggunaan alat pelampung. Apalagi perlombaan tangkap bebek bisa diikuti segala usia, termasuk anak-anak. Suarni Gatang, melaporkan dari pare-pare Slausi Selatan.